Halo sobat semua, semoga hari ini kita diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Seperti biasa kita masih membahas tentang tindak kejahatan pencurian, di mana para pelaku tidak ada tobat-tobatnya dalam menjalankan aksinya, apakah para pelaku tindak kejahatan harus diberikan hukuman yang lebih berat lagi. Dan selamat merayakan tahun baru, semoga di tahun ini, kita dijauhkan dari tindak kejahatan dan diberikan rezeki yang berlimpah, umur yang panjang dan apa yang diinginkan belum tercapai. Semoga tahun depan segera tercapai. Sehebat-hebatnya Jambret, wanita tetap lebih hebat, mungkin ini perumpamaan yang cocok buat wanita perkasa ini. Terlihat ada dua orang Jambret yang mengikuti wanita ini. Ketika dekat korban, salah seorang Jambret turun dari motornya dan berniat merampas tas wanita ini. Tetapi wanita ini tidak mau mengalah, wanita ini pun melempar tasnya ke dalam rumah warga. Tampak dari rekaman CCTV warga, terlihat seorang pria yang mengendarai sepeda motor masuk ke dalam sebuah warung. Tidak berselang lama pria ini sudah membawa dua buah tabung gas dan hendak kabur. Tetapi apesnya pemilik warung mengejarnya dan menarik motor pelaku, karena takut di masa maling ini kabur dan meninggalkan motornya. Dua orang pria yang sedang berkendara sepeda motor, tiba-tiba berhenti setelah melihat ada mangsa yang siap dieksekusi. Setelah seorang pria turun dari motor, langsung mengeluarkan pistolnya dan mengancam pemilik sepeda motor, dan berniat membawa kabur motornya. Tetapi apesnya, belum sempat membawa kabur motor korbannya, ternyata ada seorang pria di balik pagar yang juga membawa pistol. Curanmor pun ketakutan setelah ditembaki dan berusaha kabur, tetapi salah satu curanmor tumbang akibat tembakan. Terlihat dari rekaman CCTV, ada dua orang pria yang berpakaian rapi, mirip seorang yang ingin melamar pekerjaan, berhenti di lorong yang sempit. Salah satu dari pria tersebut turun dari motor sambil menelpon. Ketika salah seorang pria berjalan ke arah motor yang terparkir, sambil memeriksa kuncinya, tiba-tiba pria tersebut kaget setelah banyak warga yang datang dan akan menghajarnya. Ternyata pria ini komplotan maling motor yang meresahkan. Akibat suka mengambil barang orang lain, akhirnya maling ini pun mendapatkan karmanya. Terlihat pria yang beraksi sendiri yang hendak mengambil barang di kos-kosan, belum sempat mendapatkan barang curiannya, maling keburu ke pergok warga. Bahkan seekor kucing pun geram sampai ikut mengejar maling ini, karena takut ketangkap maling pun rela meninggalkan motornya. Video kocak maling yang sempat terekam kamera CCTV, di mana maling ini berusaha membuka jendela untuk masuk ke rumah targetnya. Tetapi betapa mengejutkan sampai membuat maling marah ketika masuk lewat jendela, ternyata itu sebuah rumah kosong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.